Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini Saya mau ngebolang ke kebun Kita menikmati suasana pagi hari di kebun Dan kita nanti Kita coba cari Buah sukun Dikarenakan disini banyak banget Pohon sukun dan Kita cari pohon sukunnya Nyari di bawahnya Dan nanti kalau sudah dapat Kita langsung goreng Moga lancar rezekinya Laku semua Kita sekarang ke Kebun sini Dan Masya Allah Suasana pagi hari Sehabis kemarin hujan Dan lumayan lama Dari sekitar jam Setengah lima Sampai Kalau mau mampir ya Dan sekarang Sejuk banget Ini udaranya di pagi hari Di Pedesaan ini Di desa ini maksudnya Dan kita kesana Untuk nanti Cari biasanya Kalau semalamnya hujan Pagi hari itu Suka banyak banget Buah sukun yang jatuh dari pohonnya Sebelum saya melanjutkan video ini Sebelum saya melanjutkan video ini Saya doakan untuk semua Mudah-mudahan Dilancarkan riskinya Dilancarkan segala aktivitasnya Dan insya Allah Dibudahkan jalannya Untuk bisa melaksanakan Ibadah haji dan omroh Dan Saya mungkin ada Satu minggu lebih Gak bikin vlog Malah aktif di live Kenapa saya Akhir-akhir inilah aktif di live Karena kalau di live Subscribernya itu Naik guys Seperti short video Nah sebenarnya Bikin vlog biasa Saya kemarin Belum bisa terlalu fokus ya Nah kalau live kita kan Yaudah kita jalan Gak harus di Ini dulu Konsepnya gak terlalu Ribet seperti kita Kalau bikin Vlog Nah ini santri Ini kimadara Uang sampah Masya Allah Kabur Di kimadara Di kimadara Di kimadara Kota Alon Di kimadara Di kimadara Bata Bata Oh dari Bata Oh Banyak cukong Bata Nah di desa Namanya Desa Bata Itu Daerah pesisir Selat Madura Banyak banget Disana tambak Ikan tambak Udang Dan Tambak Garam juga Kita sudah Ada di Bawah pohon sukun Dan kita coba Cari ya Masya Allah Alhamdulillah Tuh Kita udah dapet Satu Habis ini Kita langsung Ini ya Langsung goreng Nanti Kalau Gak rusak Kita lihat Kayaknya udah Karena jatuh Wah gagal ini ya Ini udah rusak Udah busuk Udah banyak semutnya Dan juga Tentunya Biasanya belatungnya Kita buang Aduh maaf Kita sekarang Sekarang kesana Kayaknya ada Dan ternyata Banyak banget Yang Berjatuhan Nah nanti Takut ada yang komen Kenapa Enggak beli aja Bang Nah Saya pengen Nyari Sebenarnya hari ini juga Pasar ya Pasar Pasar danggadang Namanya Pasar khusus perempuan Dan pasti banyak Yang jualan Kayak gini Tapi saya lagi males Ke pasar Jadi saya Nyari disengaja Kita cek dulu Pohon yang ada Pohon sukunnya Karena sekarang Sudah gak terlalu banyak ya Dulu disini Banyak banget Disana ada Pohon sukun Paling besar Paling tinggi Dan banyak Cerita mistisnya Jadi kalau kita Malam hari sendirian Suka Ada sejenis Genderua Tiba-tiba besar Tinggi Hitam Dan Kalau kita Makin maju Dia akan Mengecil Kata orang-orang Yang sering melihat Pas di daerah Pujukan Ternyata Nah Ini guys Kayaknya masih baru Masya Allah Mudah-mudahan Tapi kayaknya udah Ini juga Apa namanya Kita cek ya Sehingga mau pakai tangan Takut ada ular Busuk guys Ini mungkin udah Dua hari Banyak banget Jadi gak diambil Padahal kalau misal Baru jatuh Itu bagus banget Sebenarnya Nah Kalau malam hari Terus kita jalan Ke lokasi ini Ada yang jatuh Dikiranya Hantu Kayak sewaktu Saya ke bekas Kandang ayam Disana tuh ada Suara jatuh Seperti nangka Yang jatuh Padahal disana Gak ada pohon nangka Ini gimana ini Gak ada ini Pohon sukunya Udah habis Jadi kalau misalnya Saya dapet Langsung Masa goreng Jadi videonya Gak akan saya Stop Cuma Di sekitaran sini Tapi nanti Dari proses Goreng Sukunnya Kalau dapet Kalau gak dapet Ya udah Ada Rizky hal ini Untuk ngebolangnya Jangan-jangan Udah ada yang Ngambil duluan Karena tadi Banyak Saya denger Tiga kali ya Tapi gak tau Yang disini Apa yang di Pohon lainnya Kita cek sebentar Di sekitaran sini Soalnya disini bersih Jadi Pohon apa ya Buah sukunnya Itu biasanya Selain dimakan Dimasak Digoreng Dibikin keripik Atau Ini lainnya Direbus Biasanya dipakai Untuk Bukan dipakai ya Dikasih Ketambing Sebagai pakannya Ternyata disini Gak ada Kita ke Darah sana Sudah rindang banget Berbeda dengan Beberapa Bulan yang lalu Menguning Bagi Pohon Jati ya Sekarang Hijau banget Gelap banget Bahkan Kalau kita ke dalam Tapi sehabis ini Biasanya Pertama itu Musim Apa ya Disini itu Namanya kolat Tapi untuk Nasiolnya Saya maaf ya Saya lupa kolat 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 Kalau bahasa Indonesianya Jamur Maaf ya Jamur enak banget Kita Setengah bulan Atau maksimal Satu bulan lagi Bakal banyak Disini Jamur Atau kolat Kita Cari pohon Sukun Nah Di depan Sudah ada Pohon Sukunnya Pohon Sukun Kita Cari Buah Sukunnya Ternyata Gak ada Gak ada Kalaupun Ada Kayaknya Kecil Kecil Dan Kalaupun Baru Jatuh Kayaknya Udah Keduluan Orang Kayaknya Nah Disini Itu Sebenarnya Banyak Sumber Minta Air Enak Lebih Enak Apalagi Banyak Pohon Ini Bambu Ini Pohon Sukun Tapi Gak Ada Kita Mungkin Kesana Tapi Lewat Mana Jalan Gak 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 Dan Kita Sekarang Mau Ngambil Air Embun Dan Pastinya Seger Banget Ya Kita Cari Rumput Yang Lumayan Tinggi Nah Disini Kayaknya Sebentar Saya Mau Naruh Kamera Dulu Kita Cuci Muka Ya Pake Air Embun Pasti Seger Banget Embun Air Embun Masya Allah Bener Sangat Bersih Dingin Sejuk Seger Bener Tetap Ini Kalau Pagi Hari Sangat Bagus Jadi Seperti Terapi Dan Ini Selama Enggak Cuci Muka Pake Air Embun Bener Dingin Sejuk Mantap Baru Kali Ini Saya Apa Ya Nambil Air Embun Sedingin Ini Apalagi Di Daerah Yang Lebih Dingin Dari Disini Di Daerah Pegunungan Pasti Lebih Mantap Kalau Daerah Yang Dingin Seperti Jawa Tengah Ataupun Daerah Dataran Tigi Dieng Atau Beberapa Tempat Lainnya Yang Memang Setahun Dingin Enggak Bahkan Kuat Seperti Kita Cicu Buka Pake Air Es Bunyi Dari Sandal Kepleset Sebentar Masya Allah Karena Kita Gagal Enggak Dapet Ini Buah Sukun Enggak Tahu Padahal Tadi Ada Tiga Kali Itu Yang Jatuh Apakah Mungkin Sudah Di Ambil Sama Orang Saya Kurang Tahu Hari Ini Ngebolang Nya Gagal Dan Kita Mengutuskan Untuk Pulang Dulu Ngeces Lagi Karena Tadi Dari Pagi Saya Sudah Bikin Konten Untuk Instagram Dan Juga Facebook Dan Seperti Inilah Suasana Pagi Hari Di Kampung Dan Sayang Sayang Kita Tidak Dapat Buah Yang Saya Cari Buah Sukun Jadi Harus Ke Pasar Nanti Tapi Kalau Sudah Ke Pasar Berarti Kita Bikin Konten Lagi Jadi Nggak Bisa Dilanjutkan Vlog Yang Sekarang Ini Juga Jagungnya Sudah Pada Besar Besar Sekitar Satu Bulan Lagi Atau Nggak Sampai Sudah Mulai Tumbuh Bunganya Masya Allah Nah Disana Ada Beberapa Santriwati Yang Sedang Jajan Beli Bakso Atau Kata Orang Sini Pentol Alhamdulillah Sekian Dulu Vlognya Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Mendukung Selalu Monton Channel Zaini Abu Saya Doakan Untuk Semua Mudah Mudah Dilancarkan Rizkinya Dilancarkan Segala Aktivitasnya Dan Insya Allah Dimudahkan Jalannya Untuk Bisa Melaksanakan Ibadah Haji Dan Omro Jangan Lupa Di Like Comment Share Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Blokatuh